Hai sekarang tanggal 21 April 2017 dalam buat gue bikin vlog mumpung masih ada matahari dan kalau bisa tebak sekarang jam berapa? sekarang sudah jam 8 kalau bisa baca jam 8 which is yang agak aneh untuk orang-orang kayak gue yang lama tinggal di daerah tropis sekarang udah masuk spring bukan winter lagi jam 8 malam baru mau maghrib menurut gue agak aneh sih gue masih belum biasa dengan konsep jam 8 malam masih ada matahari yang efeknya gue suka makan malam dan kemalaman etc soalnya patokan gue begitu matahari gelap gue harus masak nasi buat masak, buat makan ya at least gue jam 7 udah makan sampai sekarang jam 8 gue baru memasak nasi update dikit hari ini gue ketemu mentor mentor dari kampus namanya Davide Oppo kayaknya orang Itali sih atau Greek seperti itu lah logatnya, cara bicaranya kayaknya gue bisa kenalin orang-orang dari dari daerah sisi sana Eropa oke, fine dengan nada yang seperti itu gue punya temen juga dari dari Spanyol mungkin ya orang Spanyol Spanyol nada yang cara bicara yang mirip banget mentor gue ini beda dari konsep mentor-mentor di Indonesia disini mentor dan supervisor dibedakan ada dua supervisor itu ngebantu soal topik lo mentor enggak mentor teknis mentor hanya ngebantu soal struktur poin-poin yang harus lu kasih nyampe enggak isi topik lo kalau bisa poin-poin luahnya segini ada yang kurang enggak sub-bub-nya atau segala macemnya itu fungsi mentor di gue supervisor beda supervisor ngebantuin lo kalau bisa lo ada stuck dimana ngerjain apa tentang topik lo bisa tanya sama dia itu konsep yang baru disini menurut gue bagi gue at least itu dan dia menyarankan hal yang lucu menurut gue karena untuk mengantisipasi kesalahan penulisan kesalahannya bisa berupa kurang materi kurang dalam lah atau kurang apa ya kurang kena poinnya poin permasalahan itu gue malah disuruh untuk tidak baca dan menulis paper atau tesis gue ini terus-menerus dia malah bilang tiga hari lo kerjain tiga hari lo kemana jalan-jalan aja fresh otak lo lo baca lagi atau dengan cara lain misalnya lo tiga hari ngerjain tentang A lanjutin tentang B tapi jangan jalan aja hubungannya sama yang A terus taruh balik lagi sama yang A lihat lagi dengan fresh mind untuk menilai apakah itu bagus atau enggak itu menurut gue konsep yang unik dan gue baru denger sih bisa kayak gitu dan akan gue coba sih hal yang lucu kejadian hari ini pada saat mau ketemu dia gue janjian jam 11 karena gue sekarang naik sepeda gue mikir ah jam 11 kurang 15 jalan naik sepeda enggak bisa nepas lah tapi baru nyebrang baru nyebrang ban gue kempes abis ban gue kempes otomatis gue langsung balik lagi ke flat naruh sepeda gue lari ke kampus kalau dengan sepeda gue bisa dengan 7 menit nyampe atau itu paling lama ya 7 menit jalan kaki 15 menit ini gue lari 10 menit dan telat-telat juga jatuhnya setelah 3 menit nah setelah ketemu mentor gue gue Jumatan nah sekarang hari Jumat setelah Jumatan gue ke toko sepeda lebih kayak S-Hardware disini sih namanya Halfords dia juga macam-macam mostly peralatan transportasi jadi yang ada hubungannya sama mobil atau yang ada hubungannya sama motor atau yang ada hubungannya sama sepeda abis itu gue beli namanya puncture repair kit kalau nggak salah nama itu gue beli gue pulang ada masalah lagi begitu sampai flat ternyata karena tipe ban gue pentilnya itu bukan pentil untuk capek pokoknya intinya nggak sesuai dengan pompa sepeda gue jadi gue harus memodifikasi pompa sepeda gue supaya bisa masuk bisa pompa yang awalnya gue anggap banyak kempes tohnya memang bocor jangan ya itu gue berlaga seperti tukang tambal ban gue bongkar rodanya gue copot gue ambil ban gue ee dengan modal air dan sabun gue cari tuh lubangnya ya itu lah kalau udah ada yang pernah buka apa udah ada yang pernah ketukang tambal ban pas mereka lakukan itu rendam-rendam kok keluar bubbles berarti apa namanya itu bocor ada gue nemu satu bocor yaudah gue amplas gue kasih lem gue tambal terus gue kasih kapur biar nggak lengket gue baru tau kasih kapur biar nggak lengket itu terus gue pompa aman gue pasang lagi dan beres sih sekarang ee tapi temen gue bau ban bau karet tepatnya ee mungkin sebadan-badan bau karet yang pengalaman sih pengalaman yang lucu menurut gue dan gue nggak heran kenapa jadi orang-orang luar orang-orang Eropa orang-orang barat yang berikutnya ya mungkin pendapat gue sih orang-orang barat tapi kebanyakan orang-orang bukan orang Indonesia itu bisa do it yourself gitu mereka bisa bikin kursi sendiri bisa bikin meja sendiri mereka mereka belajar workshop wood workshop atau machinery workshop that's why disini tuh banyak barang-barang do it yourself yang ya lu beli lu kerjain di sini nggak ada jasa-jasa ya di half-forge bisa sih dia tambah leban sekalian macam 6 pound tapi dengan harga yang sama gue beli puncher kit yang otomatis gue bisa ngelakuin tambah leban sendiri bisa sampai 20 kali asalkan gue mau ngerjain sendiri jasa disini mahal makanya gue kayak oke mendingin gue beli puncher kit bekerjain sendiri jangan mau dalekan youtube sih tapi ya nggak heran orang-orang sini pintar untuk do it yourself bikin meja bikin kursi apapun itu benerin mobil bongkar mobil karena memang memang mereka dipaksa untuk itu nggak banyak jasa disini dan kalau lu pingin murah otomatis jadi nggak banyak karena semua jasa servis benerin mobil benerin motor apapun itu mahal jadi orang ya makanya nggak heran orang-orang pinter karena mereka dipaksa untuk ya biar kalau lu mau hemat lu kerjain sendiri bagus ya menurut gue hmm cukup kali ngobrolin soal tambah leban hmm ya at least besok gue mau sepedaan mau hunting sunrise ke arah apa pantai kemarin gue pernah sepedaan ke arah pantai itu ada yang pantai itu gue dapet 15 kg ya mungkin bisa lagi pokoknya tapi sunset eh sunset tapi sunrise yang jelas disini di pantai oke ada bukit di belakang rumah gue persis gue bisa naik kesitu gue bikin sunrise gini disitu ya lihat aja nanti lah tapi besoknya udah gue pengen sepedaan hmm biar otak gue fresh untuk gue ngerjain tesis gue lagi so kita lihat hmm besoknya akan ada apa kemudian selesai on teman dash Terima kasih telah menonton